Pembersa Bandara Internasional Ngurah Rai kini dilengkapi dengan beragam stand UMKM untuk memanjakan para turis yang berkunjung ke Pulau Bali. Stand UMKM dibangun sebagai persiapan untuk menyambut para diplomat maupun turis asing yang akan menghadiri KTTG20 yang dikelar di Pulau Dewata. Atraksi tari barong menyambut kedatangan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno di Bandara Internasional Igus Ngurah Rai, Bali. Menparekraf langsung mendatangi stand UMKM yang telah tersedia di area terminal bandara. 50 stand UMKM ini menyajikan produk kuliner hingga keraju dan tangan khas Nusantara. Para pelancong bisa berbelanja langsung atau memanfaatkan teknologi digital melalui aplikasi dan website. Bahkan transaksi jual-beli produk UMKM ini juga sudah dilengkapi dengan fasilitas pembayaran berbasis digital. Sumpah sih UMKM di Bali lebih dari 61 persen. Berarti 97 persen lapangan kerja di Provinsi Bali diciptakan oleh UMKM. Dengan adanya G20, kita pastikan UMKM kita semakin menggeliat, bangkit karena bahkan banyak event. Menparekraf juga mengunjungi Museum Pasifika yang terletak di kawasan pariwisata di Kuta Selatan, Padung, Bali. Museum yang memiliki koleksi lebih dari 700 rukisan dan 400 patung ini menjadi salah satu venue favorit bagi para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Bali. Dari Kabupaten Bandung, Bali, Bagus Alit, Anyus melaporkan.